Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil unggah momen saat menemani anggota One Team Press Habib Lutfi bin Yahya siarah kemakam Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Siarah Habib Lutfi kemakam Eril itu dilakukan pada Minggu 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat lalu di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Bahkan masyarakat yang saat itu hadir di lokasi juga ikut mendoakan Eril bersama Habib Lutfi. Dilansir dari Tribunews.com pada Senin 20 Juni 2022, dalam momen siarah itu Habib Lutfi menggunakan pakaian serba putih. Tampak Rituan Kamil dan istrinya Atalia Praratnya menemani Habib Lutfi siarah kemakam Eril hingga selesai. Terlihat dari video yang diunggah Rituan Kamil di akun Instagramnya, Habib Lutfi berjalan menuju makam dan dipayungi oleh Rituan Kamil. Sesampainya di makam Eril, Habib Lutfi berdoa dan membacakan tahlil dan selawat untuk Eril. Momen siarah Habib Lutfi kemakam Eril seketika menjadi teduh dan syahdu. Sebelum meninggalkan lokasi pemakaman Eril, Habib Lutfi berterima kasih atas kehadiran Kang Emil yang sudah mendampinginya untuk bersiarah. Gubernur Jawa Barat yang akrab di sapa Kang Emil itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua masyarakat yang datang mendoakan Eril. Sebelumnya diketahui, Eril dimakamkan di kampung halaman Seng Ibunda Atalia Praratnya di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Rituan Kamil akan menyiapkan masjid yang dibangun di sekitar makam Eril. Masjid yang akan dibangun di Cimaung tersebut didesain langsung oleh Rituan Kamil. Lokasi masjid nantinya akan bersebelahan dengan sungai kecil dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau. Maka Eril nantinya akan berada di sebelah masjid yang akan dinamai Al Mumtaz sesuai dengan nama akhir anak sulungnya Mumtaz. Sementara Al Mumtaz sendiri mengandung arti terbaik sehingga diharapkan masjid tersebut menjadi tempat mulia yang terbaik. Sementara Al Mumtaz Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!